Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh kita udah masuk sesi 8 aja nih Teman-teman mahasiswa universitas terbuka Pelajarannya Pemasaran jasa gak kerasa ya Udah masuk sesi 8 aja Mohon maaf saya selama Sesi 1 sampai sesi 7 nih Jika banyak banget kekurangan saya Terima kasih teman-teman yang udah Serius belajar di mata kuliah saya Saya harapkan semua Mahasiswa saya sukses, sukses semuanya Masuk ke sesi 8 ini Judulnya adalah Dampak finansial dari pelayanan berkualitas Oke ya Setelah mengikuti tutorial ini Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Kembali kualitas jasa dan profit Dan menjelaskan bagaimana Mengukur kinerja perusahaan menggunakan Balanced Scorecard Oke kemudian Jangan lupa kehadirannya diisi Materi inisiasi dibuka Semuanya Jangan males Klik-klik Jangan klik yang trending aja Klik juga dong pelajarannya Ya kan Kemudian diskusi 8 Kita lihat nih Teman-teman nih Diskusi akhir loh Yang semangat ya Nah Kita sampai pada diskusi 8 Namun Ini semoga bukan akhir Perjumpaan kita Amin Ya Allah Panjang umur Sehat-sehat semua ya Saya berharap Anda Tidak melewatkan tugas 3 Yang dilaksanakan pada ini Sesi ke-7 Nah Dilihat tuh Tugasnya udah kelar belum Ya Nah lihat Diskusikan mengenai 4 perspektif Dalam balance scorecard Dan implikasinya terhadap perusahaan Nah itu ya Silahkan ya Referensinya juga dituliskan Jangan lupa ya Teman-teman semua Jauhi plagiasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa